Selama terjadi di sini itu suka-tukanya, terjadi hongkong. Oke. Pengalaman apa yang ingin sampein bagikan? Suka-tukanya, ya saya suka, agak bukan. Sukanya apa, tidak sukanya apa? Sukanya, ya sekarang doket majikan, ya baik. Hanya salah satu rumah ada tujuh orang aku. Wow. Satu rumah, tujuh orang? Wow. Sampein bertahan berapa lama? Itu pun kadang makan sepuluh orang, kalau makan malam. Oke. Jadi, ada yang baik, ada yang baik, ada yang tidak, tapi namanya orang kerja di sini ya, enjoy aja, lalu dibawa enjoy. Iya. Dulu selama berapa kontrak itu? Yang dua, eh, yang enam tahun, kerja karena harus dudakan nenek, dorong nenek, pesanak-penari, masih antar jemput sana sekolah, masih matak, masih bersih-bersih. Pokoknya semuanya ada. Oh, kamu, majikanmu daerah mana, sayang? Majikanmu daerah mana? Majikanmu daerah mana? Oh, mantin. Kaya banget ya? Enggak, ini saja. Ini rumahnya rumah pemerintah, rumah neneknya. Tapi yang mesin kan, anaknya itu kaya banget, anaknya itu kaya lah. Masalah uang, nggak salah. Karena nenek satu, terus anaknya itu nak kerja dari satu, sini nggak bisa beli rumah, jadi dari satu sama neneknya. Tapi yang lain gitu loh, saudara-saudaranya. Masa anaknya, neneknya yang lain. Itu ada yang baik, namanya orang kerja kan? Namanya banyak orang di sini. Terus selama enam tahun, yang enam tahun, yang enam tahun itu kerjanya gitu lah. Ya, lorong ke sana-saudaranya, selama satu tahun nenek masuk rumah sakit. Nah, rumah nenek rumah sakit itu selama empat bulan. Selama empat bulan itu terus keluar dari rumah sakit. Kerja aku berubah total. Saya masih kali berubah. Saya khusus jaga nenek khusus sama anaknya yang lainnya. Kan anaknya baik-baik yang di luar sana, yang nggak baik, yang satu rumah kan. Jadi anaknya yang di luar sana, yang baji aku bilang sama nenek di sini. Kamu khusus jaga nenek nggak boleh nyangkuh, nggak boleh merasa sakit semua, nggak boleh. Kalau harus cuma nenek. Karena kalau malam nenek nggak pernah tidur. Jadi dia tahu kalau susahnya kalau malam nggak tidur. Masih berhenti pentas semua kan. Dan susahnya kan di situ. Terus setelah itu, ya saya jalanin. Alhamdulillah anaknya ada yang tahu. Ada yang pulang di sini, gantuin aku. Seperti keluarga lah. Asalnya dia alhamdulillah di sini. Seperti majikanku seperti keluarga. Benar-benar seperti keluarga. Masalah kerjaan, dia mau cuciin baju sembarang. Biar dia dajukukupun kalau aku repot dijemurin. Kalau aku nggak bisa apa-apa. Sampai telah di dalamku dilipetin, ditaruh di kamar. Aku semua itu baik. Ada yang baik. Makanya ada yang baik, ada yang nggak itulah. Suka juga di sini. Jadi, gimana ya? Kita kerja harus ikhlas. Dulu memang selama 6 tahun itu corone. Corone selama 6 tahun itu. Aduh, pas saya sambil aku ganti majikan itu karena capek ya. Majikan saya pun capek. Nggak pernah. Dari malam itu biar masak 10 orang. Cuma aku nggak belajar. Tapi kan neneknya harus jalan. Dorong kosi roda itu berarti rumah lagi. Sampai tokohan itu dorong. Dia nggak mau. Dia nggak naik. Terus itu cuma pulangnya karena jalannya naik. Wah, nggak bisa. Tapi kalau berangkatnya harus jalan. Karena namanya anaknya tahu. Anaknya baik. Tapi daripada namanya orang kerja ya. Kita ngikutin nenek biar naiknya hatinya suka. Jadi aku ya jalan. Tolong dia kalau pulang naik. Itu secara-salahnya naik. Itu setiap hari. Dulu, selama 6 tahun. Oke. Selama 6 tahun aku tidur dorong sampai rumah. Ya bersih-bersih masa siap malam. Itu sampai aku jam 12 malam baru mandi. Dulu gitu. 12 malam baru mandi. Bangun tadi karena harus niatkan anak sekolah. Mantar sekolah anak yang SMP. Terus sekarang kan udah besar. Jadi sekarang udah SMA. Jadi aku nggak musim lelelah sekarang. Itu dulu suka dukanya gitu. Tapi sekarang Alhamdulillah. Sekarang ya cuma rumah. Lalu fokus ke nenek. Tapi anaknya ya bilang bantu utang pun sebentar gitu. Anaknya nanti yang satunya yang nggak jadi satu rumah baik sekali. Ya baru bilang. Tapi yang jadi satu rumah aku ada. Sekarang ada. Tapi nggak mau ngurusin penengok. Penengok merumahnya. Terus panar nganca nggak mau. Nggak pernah. Dia ada satu rumah. Biarpun aku ikna. Anak-anak sendiri tuh dia nggak mau. Tidak satu rumah sama aku. Tapi yang anaknya yang lain. Yang lain rumah. Dia baru pulang bantu. Ambil sayangnya sama orang tuanya. Terus di barang bantu aku. Nah katanya yang di barang itu gimana. Ya begini mah. Cementerian kita percaya ikhlas. Ya air batin. Insya Allah pasti ada hukumnya gitu loh. Oh jadi intinya kerja pakai hati. Semuanya akan berjalan lebih baik lagi gitu. Ya iya mah. Jika kamu tuh gimana ya. Di sini aku benar-benar dianggap seperti keluarga. Benar-benar dianggap. Ya Alhamdulillah. Jadi kadang-kadang aku denger semua di Uni apa itu ya. Aku lihat semua Youtube. Di Youtube itu semua saya tonton. Aku cuma bilang majikan itu di sini gimana ya. Eh jahat. Enggak semua majikan. Aku dulu pernah terima majikan yang ada yang jahat. Tapi di sini Alhamdulillah benar aku dianggap seperti apa ya. Keluarga sendiri di sini. Oke jadi sebenarnya ada majikan yang menganggap kita sebagai keluarganya gitu ya. Benar tidak? Iya. Tapi memang kebanyakan majikan Hongkong itu banyak yang ayat satu pasal satu. Iya. Enggak semua. Karena aku lima. Lima majikan selama di Hongkong. Pernah nge-break. Pernah dinner minit. Pernah finish. Jadi semua majikan udah saya. Jalanin semua. Apa yang gimana ya? Udah. Saya rasain lah semua. Ada majikan yang baik. Ada majikan yang jahat. Semua udah saya rasain. Jadi intinya di sini gimana ya? Ada kok majikan Hongkong yang baik. Karena kita sebagai keluarga kita sendiri. Oke. Intinya ada majikan yang jelek. Ada yang majikan yang enggak bagus. Ada yang majikan bagus. Juga tergantung dari kita. Benar gak? Terakhir lah. Kalau kita jangan hati tundus dengan diri. Ini enak saya tak rewetnya. Sampai dundus anaknya kakut. Kalau aku terikat. Kalau aku enggak mau nambah kontrak. Dia punya anaknya marah-marah. Selalu ke dapur anaknya yang lagi bilang. Aku aja udah mbak ta'an sama orang. Aku apalagi kan. Tapi kamu harus. Kamu harus. Jangan di ambil hati. Biar itu kan anak-anak setiap hari. Aku bertengkar sama nenek. Karena neneknya cek rewetnya minta ampun. Terus anaknya ada. Makanya neneknya enggak. Sumpai enggak cocok. Masukkan neneknya enggak mau. Karena bisa di cek rewetnya. Neneknya. Tapi saya dengar hati. Di sini gak cari uang. Masa depan keluarga. Ya Alhamdulillah sampai sekarang. Dari suaranya neneknya. Kalau masalah. Sekarang dia enggak udah. Enggak bisa apa-apa. Udah. Apa-apa ya. Enggak bisa jalan lah. Dulu bisa jalan. Kok masuk rumah satunya selama 4 bulan pulang. Enggak bisa jalan. Itu dulu. Oh oke. Enggak sebarang. Tapi Samen berkat kesabarannya Samen. Samen bisa membuahkan hasil. Walaupun tujuh pembantu. Hebat. Aku sebenarnya butuh orang-orang yang ceritanya itu seneng. Atau cerita yang bagus. Soalnya akhir-akhirnya kan ceritanya semuanya mengeluh gitu loh. Bisa enggak yang kalian yang sukses-sukses itu berbagi cerita. Kadang-kadang itu kadang-kadang terleget ya sama menerimu cerita sama anak baru yang masih cuma jaga berapa sih gitu loh. Maksud banyak kok disini tuh gimana ya. Yang lebih dari kamu. Kerja aset berat. Tapi bisa kuat. Tapi masih motivasi lah. Tapi kan mungkin tujuannya beda mungkin mbak. Kalau kalian tujuannya kan kuat. Makanya saya selalu bilang mungkin mereka itu tujuannya yang kurang sip. Paham gak maksudku? Kan ada orang tujuannya ke Hongkong cuma main saja. Kalau sampean sama saya kan tujuannya kesini cari uang. Jadi seberat apapun itu tidak akan berbicara tentang harga diri. Kadang-kadang anggal sih mbak. Karena memang saya tahu status kita pembantu. Tapi ya mau gimana lagi? Kalau berbicara harga diri sudah sejak lama gak ada harganya. Kadang-kadang di Indonesia aja kita sama mertua gak dihargai. Kita gini loh. Disini tuh kerja kita cari uang. Ya kita harus ingat tujuan kita semula dari awal dari Indonesia. Di Indonesia harus cari uang seribu. Susah. Maka itulah yang memotivasi aku. Gitu loh. Oke jadi sukses buat sampean. Selama kerjaan di sini sudah dapat apa aja di Indonesia mbak? Ya dulu suami dia amal orang. Jadi yang dulu-dulu uang udah habis. Tapi aku ikhlas. Itu bukan rejegiku dari sekarang. Mulai sekarang. Mulai dari awal lagi. Nabung, nabung, nabung. Alhamdulillah kan baju aku disini. Di kontrak bener. Di kontrak itu 4, 6, 4. Sekarang berapa ya? 4. Berapa? 4, 6, 30. Eh, 4, 6, 30 ya. Tapi selama setahun ini sama anak-anak tahu apa ini meneknya kan. Ya mbak bisa apa-apa. Sama anaknya lagi ditambahin 2.500. Oke. Tapi gak untuk kontrak. Menambahinnya di luar. Padahal setiap minggu. Setiap minggu dikasih 500. Dan aku setiap minggu. Oke. Betul. Jadi ini. Alhamdulillah itu gitu. Jadi kayak gini inilah yang membuat saya merasa senang sekali. Karena kalian orang-orang hebat. Yang dengan keluarga seperti ini. Saya merasa kalian mampu bertahan di negeri beton. Karena memang punya tujuan. Bener tidak? Haylah, haylah, haylah. Ya itulah harus gitu. Cingg itu harus. Harus ditaram pada gini kita. Oke. Terus masalah yang naik-nangis, ceming-ceming. Aku gak gitu orang-orang. Karena aku udah masalah. Di keluarga gue gak bilang disini susah. Gak mau kamu gak mau. Orang tuaku tuh gimana? Kebikiran. Anakku disana. Nanti kan orang tua kepikiran. Berarti aku bilang disini baik-baik aja. Selalu gitu. Hmm, 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 hmm. Biar orang tua tuh cuman mendoain yang baik. Karena disana tadi biar orang tuanya sehat terus. Gak mikirnya hanya yang susah. Jadi sukses selalu buat Samen. Mampu bertahan di negeri beton ini. Amin, makasih sih. Iya, saya cuman bisa mendukung doa. Agar Samen tetap hebat. Sampai kapanpun tetap bersabar dengan segala ujian. Karena kita sekali lagi, kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Yang penting tujuan kita baik. Perkara keluarnya baik atau tidak baik. Ya, itu berkat Tuhan akan melalir atas kita. Terima kasih sudah sharing sama saya. Terima kasih sekali. Sudah berbagi. Iya, aku juga terima kasih sih. Terima kasih banyak sama Cece. Oke, terima kasih. Oke, bye-bye. Bye-bye. Oke, terima kasih ya Mbak ya atas partisipasinya. Dan ini sebenarnya yang saya cari. Jadi, cerita kita itu tidak sedih terus gitu loh. Ada cerita-cerita di mana yang kalian sukses berada di Hong Kong. Macikan yang baik. Jadi, saya tunggu komen-komen Anda. Dan saya tunggu curhatan Anda yang sukses ya. Biar kita bisa melihat dari susi. Dari susi, bukan susi. Dari sisi bagusnya Hong Kong juga. Jadi, tidak melulu yang jelek-jelek tentang Hong Kong. Itu saja dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati. Semoga semua makhluk berbahagia. Amin.